PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tegak, beserta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tegak, silakan untuk mengisi daftar hadir. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton 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 Kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita simak bersama sambutan calon gubernur Kalimantan Tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Adil, Catalino, Bacuramin, Kasaruga, Basingat, Kacubata. Yang kami hormati dan kami banggakan ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh staff yang hadir dan juga untuk Banwaslu ya. Banwaslu, mohon maaf. Banwaslu. Pertama juga kami hormati Bapak Ibu, Saudara sekalian yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu dan tentu juga yang kami banggakan ya teman kami Pak Habib Ismail bin Yahya berserta Ibu, Ibu Neti Wili Yosef, dan yang kami hormati Ibu Parida Wati, dan juga wasiat Ramono dan seluruh jajaran teman-teman dari Partai Pengusung yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan pertama ucapan terima kasih. Kami sudah diterima sesuai dengan waktu dan jam yang diberikan kepada kami untuk mendaftarkan pasangan calon yaitu Wili Habib yang diusung oleh Partai Nasdem, BKB, dan juga Partai Bulan dan Bintang. Tentu juga partai yang belum sempat mendaftar adalah Partai Rakyat Kalimantan Tengah memang itu tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, supaya tidak tegang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua dan seluruh anggota, kami mohon pertama diterima perseratan dan semua apa yang menjadi kewajiban kami dan ada waktu untuk merubah dan melengkapi. Tentu kami sudah menugaskan orang LO yang sudah kami siapkan dari tiga partai politik yang mengusung kami ini dan tentu juga kami dengan rendah hati tentu juga jika ada hal yang berhubungan dengan diri kami dua, Pak Habib, kami juga siap untuk hadir datang untuk melengkapi apa yang menjadi bagian-bagian yang belum terpenuhi. Karena jujur saja, karena perseratan-perseratan ini kami sudah berupaya melengkapi, tetapi karena berbagai macam masalah yang ada di lapangan tentu juga ada kekurangan. Kami akan usahakan melengkapi sebelum waktu yang ditetapkan, kami mohon juga bimbingan dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami yakin bahwa teman-teman Komisi Pembelian Umum ini dan juga dari Banuaslu ini, tentu mereka adalah orang yang sudah profesional, mereka adalah orang yang netral, dan mereka tentu bekerja dengan tulus ikhlas. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan selamat. Semoga pemilu, kepala daerah yang rencananya tanggal 27 November nanti sesuai dengan jadwal, mekanisme dan sebagainya itu berjalan dengan lancar. Tentu juga, kami juga ingin mengikuti semua tahapan-tahapan, nanti akan kita ikut saja apa yang telah dipersyaratkan oleh KPU dan penyelenggara. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh masyarakat dan orang-orang yang terlibat untuk membantu kelancaran kegiatan pemilu ini, termasuk juga pendaftaran yang kami lakukan. Kami yakin bahwa Komisi Pemilihan Umum akan melakukan tugasnya dengan baik. Kami doakan agar kita semua sehat, juga lancar, dan tentu juga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan di lewuk tamun bungai. Tuh ya, tetapi justru harapan itah agar intu lewuk tamun bungai. Kalimantan Tengah tahu menjadi contoh penyelenggara, dan juga masyarakat, dan juga pentestan untuk. Ya, artinya mengikuti dengan seksama, dengan tidak menimbulkan gejolak, karena apapun kita tahu, ya seperti lagu tadi, saya sangat tersentuh bahwa pilihan kita berbeda itu bukan menjadi kita harus berbeda, tetapi inilah untuk proses demokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih teman-teman di KPU, dan seluruh yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati itah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Tapi selamat lingkungan latai. Salam sehujud karene melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasurga, Basingat Kejubata. Harus, harus, harus. Yang kami hormati rekan-rekan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, mohon izin memperkenalkan, di samping saya Pak Dwi Swasono, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang membidangi urusan pencalonan, kemudian pemutan suara, dan rekapitulasi. Kemudian Pak Haji Hermain, Ketua Divisi SDM, Sos Diklih dan Permas. Dan Ibu Titi Yukrisna, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Kemudian Mas Wawan Wira Atmaja, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Yang kami hormati juga, Pak Sekretaris Bapak Muhammad Asim, rekan-rekan kami, Pejabat Struktural dan Fungsional KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati juga, partner kerja kami, Ketua dan anggota bawah seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bapak Satriadi, Ibu Hajah Siti Wahidah, ada Bapak Kris Taten, yang hadir pada saat ini. Kemudian yang kami hormati juga, pihak keamanan, yang selalu bekerja biringan juga dengan KPU, selama persiapan sampai tahapan ini juga, baik dari Polri maupun TNI, kemudian rekan-rekan kami, dari wartawan media masa cetak maupun elektronik, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, yang menyaksikan prosesi ini, melalui kanal Youtube KPU Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian yang kami muliakan dan kami banggakan, pasangan calon, beserta pimpinan partai politik pengusul, dan seluruh pendamping yang hadir pada saat ini, selamat datang di ruang rapat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan proses pencalonan dalam pilkada tahun 2024 ini, salah satu tahapan yang paling krusial, baik itu dalam pemilu maupun dalam pilkada. Sekiranya apa dan bagaimana tata cara, proses, prosedur, dan sebagainya, sudah semua dikoordinasikan oleh LO Paslon kepada tim Hades kami, sebelum proses ini berjalan, sehingga tentang persyaratan dan sebagainya, pasti sudah dipahami. Tapi pada kesempatan ini, kami perlu juga menyampaikan beberapa hal-hal terkait dengan pendaptaran pasangan calon. Yang pertama, terkait dengan waktu, harus dalam lingkup waktu, masa pendaptaran yaitu tanggal 27-29 Agustus 2024, untuk hari pertama dan kedua itu berlangsung pada pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, kemudian di hari ketiga, hari terakhir itu berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, persyaratan pencalonan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024, tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik dan seterusnya, yaitu memenuhi perolehan suara sah paling sedikit, sebesar 10 persen dari jumlah suara sah pemilu agota DPRD tahun 2024 di Kalimantan Tengah, atau sama dengan 137.725 suara sah. Kemudian yang ketiga, kehadiran paslon, kemudian kehadiran pimpinan partai politik pengusung, pimpinannya terutama ketua dan sekretaris partai politik tingkat provinsi yang memberikan dukungan kepada pasangan calon. Lalu yang keempat adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan diantaranya formulir model B pencalonan parpol KWK dan model B persetujuan parpol KWK. Kemudian yang terakhir, kelengkapan persyaratan calon masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tersebut merupakan indikator yang menjadi ajuan bagi KPU dalam rangka untuk menentukan status pendaftaran hari ini diterima atau dikembalikan. Tidak lupa juga kami sampaikan bahwa dalam hal nantinya, pendaptaran paslon statusnya diterima, maka paslon akan diberikan tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Doris Silpanus Palangkaraya. Artinya kalau hari ini dinyatakan diterima, maka besok harus sudah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan yang sudah ditunjuk oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pemeriksaan kesehatan nantinya, kami menitip pesan juga kepada paslon dan pada pendukung dan pendampingnya juga agar dalam proses pemeriksaan kesehatan nanti jikalau ada pendamping dan sebagainya agar dilakukan dengan tertib dan tetap menjunjung tinggi dan menghormati masyarakat yang pada saat yang sama memerlukan jasa pelayanan kesehatan dari remas sakit tersebut. Sekiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan proses selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadir ini kami hormati. Selanjutnya penyampaian kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pecalonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang kami hormati. Mas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dekan-dekan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sekretaris yang kami hormati, kolega kami, ketua dan anggota bawah suh Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, beserta Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul, sebelum kami menyampaikan kesimpulan hasil dari penelitian dan pemeriksaan dokumen tadi, bahwa salah satu keabsahan diterimanya adalah juga adanya kehadiran dari Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul. Sehingga kami ingin memastikan apakah Ketua dan Sekretaris itu hadir di dalam pelaksanaan pendaftaran sekarang ini. Yang pertama, mohon berkenan nanti ketika kami sebutkan untuk berdiri sejenak. Yang pertama, Partai Nasdem, Ketua dan Sekretaris, mohon berdiri. Terima kasih, kembali. Kemudian Partai Bulan Bintang, Ketua dan Sekretaris, terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua dan Sekretaris. Baik, terima kasih. Tadi kita mendapat informasi, Sekretaris sedang melaksanakan umpul payah, Oleh karena itu, kita akan petunjuknya, kalau tidak bisa hadir langsung, maka akan kita melakukan video call bersama dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu, saat ini kita ingin melakukan video call dengan Pak Sasongko Yono, yang sedang beribadah. Bisa di kamerikan. Di sana. Ditampilkan. Assalamualaikum, Pak Yono Sasongko. Pak Sasongko Yono. Bisa didengar, Bapak? Assalamualaikum, Bapak. Ya, mohon maaf, Bapak, mengganggu sebentar waktunya. Ini sedang berlangsung pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung salah satunya oleh Partai Kebangkitan Bangsa, di mana Bapak Sasongko Yono sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah. Mohon kami ingin mendapatkan jawaban dari Bapak, apakah yang tanda tangan di dalam surat pengusuran itu benar? Pak Yono Sasongko. Pak Sasongko Yono. Betul, Pak, ya? Baik. Siap. Terima kasih, Bapak. Cukup. Cukup, 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 cukup. Baik, dengan demikian, seluruh ketua dan Sekretaris Partai Pengusul dapat hadir dan membenarkan adanya pengusuhan itu. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan yang kami lakukan tadi. Jadi kami teliti dokumennya bukan hanya oleh KPU Provinsi saja, tapi juga diteliti bersama dengan bawah seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga itu sudah merupakan hasil penelitian kami berdua. Bersama berdua lembaga, maksud saya. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh wakil dari Partai Politik tadi, yang mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Bapak Wili N. Yosef dan Pak Habib, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik peserta pemiru tahun 2024 dengan menggunakan akumulasi perolehan suara sah sejumlah 237.693 atau kalau dipresentasikan sebesar 17,26 persen. Tadi Pak Ketua Jadi melampaui 10 persen. Dengan rincian, Partai Nasdem sebanyak 119.699 suara sah Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 114.810 suara sah dan Partai Bulan Bintang sebanyak 3.184 suara sah Total 237.693 suara sah Sehingga telah memenuhi pesyaratan dukungan minimal akumulasi perolehan suara berdasarkan keputusan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024 dengan jumlah dukungan 137.725 suara sah Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pesyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen pesyaratan calon pendaptaran calon Dinyatakan Dinyatakan Diterima 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 Selanjutnya Penjerahan cindramata berupa plakat dan maskot Ulek Talawang Maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Diterima 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya silakan untuk ketua dan anggota bawah sudut Provinsi Kalimantan Tengah selamat menikmati tetap bertahan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah silakan untuk pimpinan partai politik pemusul silakan mengambil tepat foto bersama selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Nah karena partai politik saya yang dulu, yang dulu mengusung saya 2015, saat ini mereka sudah punya usungan sendiri lebih duluan, mereka sudah mendeklarasi sehingga saya rasa untuk memimpin itu ya saya pikir yang penting memenuhi syarat. Karena perahu atau partai politik itu menurut saya itu syarat, maka oleh karena itu saya merasa sesuatu hal yang luar biasa adalah melalui teman-teman yang bersedia, ketua umumnya pertama itu adalah Nasdem Pak Surya Paloh, kemudian juga ketua umum dari PKB Pak Maimin Iskandar dan juga ketua harian atau PJ dari ketua umum PBB, mereka siap untuk mengusung kami. Dan ini adalah menjawab apa yang diinginkan oleh rakyat Kalimantan Tengah Bapak-Ibu. Tepuk tangan dulu. Menjawab, saya merasa terpanggil, merasa terpanggil untuk apa yang dikehandahkan oleh rakyat adalah agar putra daerah Kalimantan Tengah. Kalau mau bahasa kata-katanya, putra asli Kalimantan Tengah, suku bangsa Dayak. Maka untuk itu saya merasa panggilan ini sangat luar biasa dan yang bisa menjawab dan menerima aspirasi rakyat Kalimantan Tengah itu ya adalah Nasdem, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa dan Bulan Bintang. Nah inilah yang membuat saya merasa siap untuk maju, membawa perubahan yang lebih baik untuk Kalimantan Tengah. Tentu juga inilah jawaban dari rakyat Kalimantan Tengah yang menginginkan agar pemimpin yang memimpin Kalimantan Tengah ini adalah putra asli Kalimantan Tengah. Bujur kan? Bujur kan? Amun ngekidwe Pak Habib tuh jelas ya. Awi ikidwe tau putak ngaju, putak-putak atau bahasa-bahasa untuk Kalimantan Tengah itu pelangka itu ras tau ikidwe mawi. Jadi dia perlu ragu, makanya metoh aku misek Pak Habib, dia nak rai, kira-kira kelote ke Pak Habib. Bujur, Bip. Bujur tutup. Bujur tutup itu benaran. Ya benar banget, luar biasa. Kami berdua ini mewakili seluruh suku bangsa yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi walaupun saya putra asli, dayak asli, ya, dan, wah, karena memang saya lihat yang mendaftar-mendaftar itu mereka punya wakil, ya, orang dari Pulau Jawa, ya, tapi kalau saya bukan punya wakil. Punya istri dari Jawa, Bapak Ibu, yang sebelah kanan saya ini, ya. Jadi asli, Bapak Ibu, ya, asli-aslinya asli dari Jawa. Nah, tentu ini bukan kita berbicara suku, Bapak Ibu, atau apapun, ya. Saya punya prinsip, ya, saya punya moto, waktu saya pernah memimpin di Kabupaten Murung Raya, berbeda itu indah, Bapak Ibu. Agama, suku, bahasa, partai, boleh beda, boleh, ya, tetapi kita tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kita, kita junjung NKRI dan Pancasila Bineka Tunggal Ika. Kami siap mengakomodasi semua kepentingan masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada di Kalimantan Tengah ini. Maka oleh karena itu, ya, apa yang menjadi tagline kami ini, kami mempersilahkan kepada Abah, ya, Pak Habib untuk menjelaskan harmoni, harmoni, harmonis, harmonis. Kami persilahkan Pak Habib untuk melanjutkan, ya, penyampaian untuk menjawab ada pertanyaan tadi. Ya, kita sekedar menjawab sedikit, ya, Aldo, teman nama kita. 2015 katanya berseteru memang dalam, yang namanya dalam kontestasi, pasti ada persaingan. Tapi satu hal, sebagaimana tinju diri, pukul-pukulan sampai luka, bahkan sampai ada yang mati, tak kala di luar ring mereka bersadar. Begitu juga kita. Kita memang dalam kontestasi berlomba-lomba, namun sesungguhnya kita semua bersaudara, sama-sama putra Indonesia, dan sama-sama orang Kalimantan Tengah, itu saja. Itulah yang menjadikan gabungan ini terjadi. Karena kita merasa, kita sama punya visi, kita sama punya misi, untuk menjadikan Kalimantan Tengah harmonis, yaitu Harati, Kalimantan Tengah yang cerdik, pandai, pintar, dan juga harmonis itu, hanya itu adalah amanah, kami akan menanggung, atau mengemban beban amanah itu di pundak-pundak kami dengan sekuat tenaga dan religius dalam kepemimpinan Pak Willy. Dan mungkin saya akan membantu beliau jadi wakil, ingat, wakil cuma membantu. Pemimpinnya adalah Pak Gubernur, saya akan bantu sekuat tenaga untuk tetap dengan ada nafas religius dalam setiap kegiatan kami. M, maju, kita yakin Pak Willy bisa menjadikan Kalimantan Tengah tambah maju, dan N-nya nasionalis, ini adalah pasangan paling nasionalis. Dan satu lagi, I-nya indah. Kenapa harus itu? Karena kita ingin semuanya menjadi indah. Dan akhirnya tujuan terakhir dari pasangan kami, kami bergabung, kami bersatu, menjadi satu kesatuan adalah untuk apa? Untuk huruf S terakhir, yaitu kesejahteraan Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Itu saja, terima kasih.